Halo guys, kita akan bahas kolam ikan yang murah menggunakan barang bekas yang di depan itu dari steropom isinya aneka ikan hias, ada gapi, ada molly, dan banyak lagi yang mau kita bahas ini, yang banyak yang ingin tahu itu dari kulkas bekas ini adalah kulkas bekas kulkas bekas ini kita ambil dalamnya saja ini bagian yang dari tukang rongsok juga banyak jadi kita beli harganya sekitar 20 atau 30an tapi di cek dulu ada yang bocor enggak ada yang retak enggak kalau ada yang retak bocor ya kita tambal-tambal dulu pakai lem kita keringkan dulu, lalu kita pakai terus sirkulasinya ya biasa kayak gini pakainya yang air aturnya pakai yang, kalau ini kan agak gede nih pakai yang 1800 nah itu ngambil airnya dari situ pakai selang kesini naik terus disininya pakai saringannya pakai batu kurang saya banyak batu-batu bahan batu akit jadi dipakai aja lah buat treatment biar makanya kristal gitu ya di sini klornya disini di dalamnya juga kita pakai batu lagi tuh biar 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 natural bisa lembut-lembut untuk konsumsi ikannya ini airnya tuh ini produksi gelembung oksigennya disini gelembung oksigennya nah sedangkan yang ini yang disini kan ada lubang lagi tuh ada lubang lagi nah ini lubang yang ini lubang yang bawahnya ini kalau ini dibuka full ini yang disini gak keluar air jadi kita lubang yang tutupnya aja yang kecil-kecil buat sirkulasi perputaran air biar airnya muter sampai ke sini lagi biar gak jenuh ikannya tuh biar selalu bergerak pergerakan airnya biarkan muter ini bahan-bahan batu mungkin itu aja dulu video dari saya mengenai pembuatan kolam ikan murah menggunakan kulkas bekas sisa kulkas bekas yang limbah ya oke ketemu lagi di episode berikutnya di video selanjutnya jangan lupa subscribe 100 channel 118 dan tonton terus video-videonya sampai jumpa lagi bye bye